Go Hai guys, jumpa lagi dalam channel youtube Go Update Channel jalan-jalan virtual ke tempat wisata yang ada di Pulau Lombok Dan Go Update juga selalu berdoa buat kalian nih guys agar selalu diberikan kesehatan Agar lebih semangat lagi tontonin vlog jalan-jalannya Go Update Di vlog kali ini Go Update jalan-jalan ke tempat wisata yang ada di tengah kota Mataram nih guys Nah ini dia guys, tempat ada di sebelah kanan Go Update Kalian semua pasti sudah tahu ya guys, ini adalah Taman Sangkaryang Taman ini terletak di kecamatan Selaparang, kota Mataram, Nusa Tenggara Barat ya guys Dan letaknya pun sangat strategis sekali Di update oleh dua jalan utama yaitu jalan pejanggi di sebelah utara dan jalan catur warga di sebelah selatan guys Di samping itu juga taman ini terletak di sebelah barat dari kantor wali kota Mataram guys Taman Sangkaryang ini letaknya sangat strategis sekali guys Oleh sebab itulah orang-orang banyak sekali berkunjung ke Taman Sangkaryang ini guys Khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar kota Mataram Nah sekarang Go Update berkeliling Taman Sangkaryang dulu ya guys Mengelilingi melalui pinggiran jalan dari Taman Sangkaryang ini Kalian bisa lihat di sebelah kanan Go Update sedikit sepi sih guys Kalau kalian lihat ini sangat jauh berbeda pemandangannya dari hari-hari biasanya Hal ini disebabkan karena sekarang Go Update jalan-jalannya pas guys Malam Jumat Jadi kalau di kota Mataram itu biasanya malam Jumat pedagang kaki lima agak jarang berjualan ya guys Oke guys sekarang kita belok kanan ya guys Dan melihat bagaimana kondisi tampak depan dari Taman Sangkaryang ini Oh ya guys jalan yang Go Update lewati ini adalah jalan pejanggik ya guys Nah kalian bisa lihat guys ini adalah tampak depan dari Taman Sangkaryang Tampak sangat jelas sekali ya guys disini banyak tangga Dan ada tubuh juga guys itu merupakan tubuh Sangkaryang Di bagian depan ini tidak terlalu ramai ya guys Karena tidak ada pemandangan yang dilihat selain motor yang seliwar-seliwar Sekarang kita belok kanan nih guys menuju ke parkiran motor Buat kalian jangan parkir sembarangan ya guys apalagi parkir di depan Taman Sangkaryang Karena banyak sekali razia dari this hub guys Kita parkirnya secara resmi aja ya guys ini adalah parkiran resmi dari Taman Sangkaryang Kalian bisa lihat pengunjung yang datang kesini cukup rame ya guys Terlihat dari kendaraan yang terparkir di parkiran Taman Sangkaryang ini Oke guys kita parkir motor dulu baru kita cus jalan-jalan keliling Taman Sangkaryang Selalu Go Update ingatkan ya guys kalau kalian jalan-jalan pakai helm Jangan lupa helmnya taruh di bawah saja guys Biar kalian aman dan nyaman Dan kalau kalian membawa barang-barang berharga silahkan di tank-tank saja jalan-jalan guys Daripada ditaruh di motor nanti bahaya Oke guys ini dia penampakan dari Taman Sangkaryang Wow sangat bersih sekali ya guys Kalian bisa lihat tidak ada sampah satu pun disini guys Dan kelihatan sekali rumputnya sangat indah sekali Nah rumput yang disebelah kiri Go Update itu adalah rumput sintetis ya guys Makanya kelihatan keren dan hijau banget Dan disebelah kanan Go Update baru ini rumput alami Kalian bisa pilih saja mau duduk di rumput alami atau di rumput sintetis Disini kelihatan sangat-sangat bersih sekali guys Sepenjak direnovasi beberapa minggu yang lalu Taman ini kelihatan sangat indah Di bagian sini pun sangat bersih sekali ya guys Go Update sangat bangga sekali nih Semoga kebersihan ini tetap selalu bisa terjaga Buat pengunjung yang datang ke Taman Sangkaryang Go Update juga selalu ingatkan Agar selalu membuang sampah pada tempatnya Karena pihak pengelola Taman Sangkaryang Sudah menyediakan tempat sampah di berbagai tempat dan berbagai sudut Jadi tidak ada alasan nih buat kalian untuk membuang sampah sembarangan Nah disini juga banyak sekali guys ya pengunjungnya Kalian bisa lihat di sebelah kanan tadi Ada keluarga yang sedang jalan-jalan Ada juga anak muda yang sedang jalan-jalan guys Jadi Taman Sangkaryang ini bisa dijalani oleh semua lapisan masyarakat Baik yang muda maupun yang tua Nah ini dia guys tampak depan dari Taman Sangkaryang Yang tadi sempat Go Update lewati itu Di depan ini Taman Sangkaryang berhadapan langsung Dengan Bank Inti Besariah dan Hotel Santika ya guys Dari sini pun kalian bisa lihat sendiri guys Tidak ada sampah satupun yang berserakan Go Update makin bangga nih dengan pengunjung yang datang ke Taman Sangkaryang Nah di depan Go Update ini merupakan salah satu ikon dari Taman Sangkaryang guys Tapi sayang sekali air mancurnya sedang mati Keindahan Taman Sangkaryang ini sangat nampak jelas guys Kalau kalian berkunjung ke sini malam minggu ataupun malam-malam lainnya Selain malam Jumat Karena lampu-lampu taman disini semuanya nyala Air mancur pun nyala guys Jadi sangat indah rasanya kalau jalan-jalan ke Taman Sangkaryang ini Ada beberapa fasilitas yang terdapat di Taman Sangkaryang ini guys Salah satunya yang ada di depan Go Update Ini merupakan area bermain anak-anak Jadi buat kalian nih yang punya anak maupun yang punya keluarga Silahkan digas saja jalan-jalan ke Taman Sangkaryang Kalian bisa rekreasi sekaligus kuliner Karena di sebelah barat Taman Sangkaryang ini banyak banget guys Terdapat jajanan baik itu jajanan makanan ataupun minuman Nah guys di bagian sini pun terdapat rumput sintetis guys Kalian bisa lihat sendiri nampak sangat keren banget Dan kita lanjut guys berkeliling dari Taman Sangkaryang ini Selain taman bermain Taman Sangkaryang ini pun dilengkapi dengan toilet ya guys Yang ada di depan Go Update itu Itu adalah toilet Jadi buat kalian nih yang jalan-jalan disini gak perlu khawatir Kalau kalian kebelet bisa langsung digas saja Selain itu disini juga disediakan tempat ibadah dan taman baca ya guys Yang ada di sebelah barat pojok guys Go Update gak sempat sudsi guys Karena tempatnya agak jauh Selain itu terdapat juga fasilitas olahraga guys Seperti yang kalian lihat di depan Go Update Ini merupakan lapangan basket ya guys Kalau kalian main disini pasti keren banget Karena penontonnya sangat ramai sekali Dan di antaranya terdapat cewek-cewek guys Kalau kalian main disini dan kelihatan keren Pasti kalian tambah semangat mainnya Oke guys selain itu disini juga terdapat lapangan yang cukup luas ya guys Lapangan ini pun serbaguna Nah guys kenapa Go Update katakan lapangan yang serbaguna Karena fungsinya banyak sekali ya guys Biasanya digunakan untuk pacar bendera Pameran, konser dan pada malam hari Biasanya banyak sekali guys Pedagang yang berjualan di lapangan itu Selain fasilitas yang tadi disini juga terdapat fasilitas yang tidak kalah kerennya guys Kalian bisa lihat sendiri nih Ini adalah panggung yang terdapat di Taman Sangkaryang Jadi biasanya di Taman Sangkaryang ini sering-sering diadakan event-event guys Terutama event-event kedinasan yang diadakan disini Panggungnya pun sangat keren sekali dan sangat bersih Hal ini dikarenakan panggungnya baru saja jadi ya guys Sekitar bulan Juni Dan menghabiskan biaya renovasi sebesar 1,9 miliar rupiah Dan ini dia hasilnya guys sangat keren sekali Dan di belakang panggung ini terdapat rumput sintetis yang tadi sempat goabet sud Oke guys sekarang kita menuju sisi lain dari Taman Sangkaryang Atau tepatnya menuju ke gerbang selatan Taman Sangkaryang guys Gerbang selatan ini baru saja diresmikan ya guys Tepatnya pada tanggal 28 Januari 2022 Dan menelan biaya sekitar 2 miliar rupiah Oke guys itu dia blog jalan-jalan gue update di Taman Sangkaryang Yang sangat mengesankan sekali Semoga taman ini tetap berjaga kebersihannya Dan juga tetap berjaga kebersihannya ya guys Terutama bagi pengunjungnya gue update selanjutnya Agar selalu menjaga kebersihannya Taman Sangkaryang Dan sekarang gue update tampilkan sedikit bagaimana keadaan Sangkaryang pada malam hari ya guys Dan dagang-dagang yang ada disini Akhir kata gue update ucapkan Gue see you guys Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton